Hai nih coba Oh pedes banget soalnya tak masukin ya guys kita buktikan ya sempur apa ya ikannya ya guys Omai masih di Surabaya kan kemarin aku janji ke kalian bakal makan lagi di warung nasi Pak Goffard ini ini kalau menu hari Kamis guys sayur lode empal ayam goreng katanya kalau Kamis tuh menu yang paling diburu jadi nih ya besok omai kesini lagi besok Jumat mau makan sambal terong balado sama sop igas tapi bolehlah ada sambal di dalam kan ini udah pedes sekali eh pedes banget kurang ajar ini Omai nopatkan adalah jangan luar deh paling pedes yang menata untal barang makan disini makanya rame kurang ajar ya aku enggak ngerti ya kemarin datang jam 10 ternyata sudah antri panjang kalian ya semuanya sahabat Omai dari sahabat-sahabat Merauke pastikan nyontok resepnya Pak Goffard gini biar warungnya rame setiap hari menunya beda nggak usah pakai sambal tapi yang penting kuwardess rame ini pun nyanyatin hari ini hari Jumat ya hari terakhir Omai di Surabaya aku hari ini makan sambal terong balado sama sop igasapi kemarin ada yang bilang katanya setiap hari kesini keren punya hafal tapi kalau hari Sabtu dia nggak berani kesini kenapa karena katanya kalau hari Sabtu itu stok capi di dapurnya warung nasi Pak Goffard dimasukkan ini Omai pesenteh dulu sambil nunggu ya tapi tadi yang pertama ternyata nggak makanan pedes itu ya super sangat menggairahkan semua orang Indonesia suka makanan pedes jadi kalau Omai makan pedes kalian jangan gumun emang aku tuh suka makanan pedes nggak tahu yang keberapa Omai jam 945 kayaknya Omai itu antri yang ke-20 kurang ajar nggak guys nggak apa-apa ya hari terakhir di Surabaya semoga kalian suka dengan videonya ini masih ngantuk gara-gara semalam jam 2 ini tapi kalau makanan enak rasanya cocok di lidah kayaknya kita nggak mikirin harga gitu loh tapi kemarin kita makan banyak 210 aja untuk 4 orang 10 aku makan double ya abis lah kita tunggu sampai makannya datang dan langsung amur-amur a few moments later tuh tuh udah datang makanannya tuh tuh ayo sekarang kita antri ya walaupun datang dulu kalau nggak antri nih ya apa ini nggak ada nomor antriannya Omai mau antri Omai pokoknya parah makan disini guys kemarin ya mungkin sudah faktor U Fadhan Nurhan jadi kemarin aku makan disini yang makan lodeh itu loh Andreas perutku re melilip sudah faktor U kalau dulu 8 tahun yang lalu ya makan ini makan itu bedes-bedes Omai bisa sekali udah nggak bisa nggak apa-apa lah nih dadatan semuanya Alhamdulillah alamin makan kita guys giliran koknya harus pakai nomor antrian deh kayak nggak enak gitu loh tiba-tiba masuk 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 tapi kalau nggak kedepan-kedepan nanti kalah sama yang lain sesuai janjinya Omai bakal nge-vlog lagi di warung nasi Pagofar jarang-jarang ke Surabaya re jadi kalau ada kesempatan jangan terlewatkan yang makan dari semua kalangan mau bapak motor atau mobil nggak masalah karena tempat parkirnya luas ini yang perlu dicontoh penjual dan staffnya itu ramah-ramah semua gitu loh nggak ada yang jutek patut dicontoh ya warung nasi Pagofar seperti biasa ya sahabat Omai aku makannya di luar di sini tuh paket komplit komplit 100% nggak nggak bapak parkirnya nggak penjualnya semuanya tuh kayaknya ramah-ramah sekali gitu loh guys Bismillahirrahmanirrahim kita keluarkan dulu pasunnya awur-awur hmm 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 ya Allah hmm mipel dan timpenya setiap hari ada ini ekstra ya di sini tuh dua paket gitu loh nasi dengan sambal terong balado atau nasi dengan sop iga sapi lihat sedikit doang Omai buang kemayu ini waduh hmm hmm tadi makanya ada yang bilang bapak-bapak disana ganteng katanya sedikit aja sambalnya sedikit aja sambalnya sedikit aja sambalnya takut nggak dimakan katanya pedesnya kurang aja hmm 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 oh hmm hmm tembakan ya sama terongnya ya hmm 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 itu kayak digoreng loh dibisa baru selesai disini dicampur gitu loh tapi tidak mengurangi kenikmatannya ya tetap enak ya Hai semuanya masukin ya guys akhirnya keturutannya berdurut-turut ya makan di bakopar gila-gila di hari yang berbeda ya Minggu sama sini tutup ya guys kita coba ya ini ya kita buktikan ya sempur apa ya ikannya ya kalian tahu nggak ini tuh empuknya wan empuk-empuk karena di presto empuk-empuk dimasak lama dan bumbunya resepnya sedapnya itu sampai ke dalam-dalam dagingnya gini loh di dalam sop iganya biasa ada gubis sini ada buncis ada wortel biasa aja cuman tadi itu taburan bawang gorengnya banyak sekali menambah gurih yang ada di sop iganya Omai kelihatan guys kuahnya parah ya Allah balik lagi ke primadona ini sayang sekali ini enak banget ini ya Allah ya Allah ya enggak enggak gue aku dapetan kan tadi tadi udah pesen nanti eh Omai juga Omai juga pesen guys delapan bungkus buat dimakan di hotel ntar jangan duduknya silah di kasur hotel ya Allah ya Allah ya enggak masuknya habis sahabat Omai lihat ini adalah mobil dari mobil biasa mobil mahal semuanya berkeliaran di depan warungnya Pak Gopar ini membuktikan bahwa pedes jangan dilawan itu nikmat ya sahabat Omai ya semoga kalian terhibur Omai juga senang nge-vlog di Surabaya akhirnya keterutan bisa makan di warung nasi Pak Gopar stay happy stay healthy stay positive Tonton terus ke Surabaya membelok-mbelok di video saya siapa di Senin Kamis jam 4 sore hanya di channel kesayang terbesar aku hari dah Lohan Tuh, astok anakah, sampai dekat dekat aku rek Kebanyakan ini sambalnya, sumpah, sampai dekat dekat Nah antri, tiba-tiba rame aja ya orang makan, tiba-tiba rame aja ya, kalau udah mendekat-mendekat Ayo, dibungkus delapan, makan sini satu berarti tiga ratus munggo Ayo, dibungkus delapan Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!